yang sekarang ini kan baru sering diadakan kegiatan ibadah abu-abu itu itu kan kebanyakan pendeta kalau saya tanya itu didasarkan atas perjanjian lama kalau kita bertobat terus kita menguliskan abu nah itu berarti kan itu sebetulnya apakah hukum seremonial juga ya Pak? ya itu tradisi tradisi ya ya itu tradisi tradisi itu kita boleh melakukan sepanjang tidak bertentangan dengan firman tapi bukan keharusan misalnya ya pengakuan iman rasuli dibacakan di dalam kebaktian apakah ada firman yang memerintahkan demikian? enggak ada tapi apakah ada firman yang melarang? enggak ada juga ya kalau begitu maka ya kita boleh melakukan boleh juga tidak boleh juga tidak jadi itu sifatnya tradisi nah sama seperti rabu-abu itu saya kira itu di dalam gereja Roma Katolik yang memakai tradisi rabu-abu kita tidak menyalahkan hal itu karena toh tidak dilarang tidak diperintahkan kalau apa yang Tuhan perintahkan harus lakukan tidak lakukan salah dosa apa yang Tuhan larang ya jangan dilakukan begitu dilakukan dosa tapi apa yang tidak diperintahkan tapi tidak dilarang maka prinsipnya adalah jika lo engkau makan jika lo engkau minum atau engkau berbuat sesuatu yang lain lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah nah misalnya orang saksi Yehova orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal kenapa mereka tidak merayakan Natal karena mereka menganggap merayakan Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun nah lalu di Alkitab apakah ada perintah merayakan ulang tahun tidak ada bahkan mereka mengatakan bahwa di Alkitab itu orang-orang benar tidak ada yang merayakan ulang tahun yang merayakan ulang tahun itu hanya orang kafir dan dalam dua kisah Alkitab tentang perayaan ulang tahun terjadi pembunuhan pertama adalah ulang tahun Firaun gara-gara ulang tahun Firaun itulah dia bunuh salah satu pegawainya itu lalu ulang tahun Herodes gara-gara ulang tahun Herodes dia bunuh dia penggal kepalanya Yohanes Pembaptis nah jadi orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun karena tidak boleh merayakan ulang tahun dan Natal itu sama dengan merayakan hari ulang tahun Yesus ya jadi tidak boleh merayakan Natal satu kali ada saksi Yehova yang datang ke rumah saya Januari bulan Januari masih panas-panasnya orang merayakan Natal terus saya bilang selamat hari Natal ya lalu saya langsung oh iya iya benar ya kalian kan tidak merayakan Natal ya kenapa sih kalian tidak merayakan Natal lalu dia bilang karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal Bapak bisa tunjukkan saya satu ayat perintah merayakan Natal saya bilang tidak bisa nah itu karena tidak ada ya kita tidak merayakan lalu saya tanya tapi saya tanya apakah ada larangan merayakan Natal bisakah Bapak kasih saya satu ayat larangan jangan merayakan Natal tidak ada juga tapi kan tidak ada di Alkitab Pak kita jangan melakukan apa yang tidak disuruh oleh Alkitab oh gitu terus sekarang saya saya lihat dia pakai dasi lalu saya tanya Pak apakah di Alkitab ada perintah pakai dasi coba Bapak kasih saya satu ayat ada perintah pakai dasi tidak ada kalau tidak ada kenapa Bapak pakai dasi ya karena tidak ada ayat melarangnya nah itu kalau tidak ada ayat melarangnya ya mau pakai silakan tidak pakai terserah tidak ada perintah untuk merayakan ulang tahun mau rayakan ulang tahun terserah tidak juga tidak apa-apa ya tapi kalau mau merayakan ya harus untuk kemuliaan Tuhan tidak ada perintah merayakan Natal tidak ada larangan merayakan Natal tapi saya tetap memilih merayakan Natal kenapa menurut saya yang tidak merayakan Natal rugi kedua bagi saya seorang hamba Tuhan itu kesempatan beritakan Injil karena apa beritakan Injil termasuk untuk orang Kristen karena banyak orang Kristen orang Kristen KTP tidak pernah muncul di gereja sepanjang satu tahun pas mau ibadah Natal baru keluar dari persembunyian semua nah begitu kesempatan untuk beritakan firman kesempatan beritakan Injil berarti saya sekalipun tidak ada perintah merayakan Natal tapi saya mau merayakan Natal karena ada bisa membawa kemuliaan bagi Allah itu juga momen bersyukur jadi prinsipnya begitu tradisi kita juga tidak anti tradisi kita boleh melakukan tradisi-tradisi sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan kitab suci terima kasih terima kasih